Intro Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS yakni TPS 03 di Desa Pelayangan, TPS 04 di Desa Sukarama Imwaratembesi serta TPS 03 dan 08 di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung Selain PSU, temuan pelanggaran khususnya di 2 TPS Kecamatan Muwaratembesi juga dapat berpotensi mengarah ke sanksi pidana pemilu Anggota Bawas Pemilu Batanghari Absor mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran terhadap pelanggaran yang terjadi dan apabila didapatkan bukti kuat adanya unsur kesengajaan dilakukan pemilih dengan mencoblos lebih dari 1 kali di TPS berbeda tidak tutup kemungkinan pemilih akan dikenakan perkara pidana sesuai pasal 516 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencoblosan atau memilih lebih dari sekali, baik itu di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda itu nanti ancaman pidana-nya berdasarkan pasal 516 Kalau kami nyatakan apakah akan naik atau tidak itu belum karena masih dalam proses penelusuran selain Bawaslu, upaya pengumpulan alat bukti itu pun juga melibatkan pihak Gakumdu dari Kopelisian maupun Kejaksaan setempat guna memastikan apakah pelanggaran tersebut bisa mengarah ke sanksi pidana Batang hari Agustian Bungo TV